Intro Sebagai upaya kepedulian lingkungan, DPD LDI Kota Depok membagikan daging kurban dengan menggunakan besek yang dianyam bambu. Hal tersebut untuk menjaga lingkungan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan imbawan DPP LDI. Ketua DPD LDI Kota Depok, Kairul Bayi Hakim mengatakan kurban berwawasan lingkungan selaras dengan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perayaan Hari Idul Adha tanpa sampah guna meminimalisir penumpukan limbah plastik. Kita gunakan tahun ini, pertama kali tahun ini untuk pertama kita berwawasan lingkungan ya. Artinya kita memperhatikan lingkungan kita menjauhkan dari sampah-sampah plastik yang tidak bisa terulai. Dan untuk saat ini kita menggunakan besek ini untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan, keterbelanjutan lingkungan di bumi ini. Berdasarkan data, kurban yang disembeli warga LDI Kota Depok mencapai 550 hewan ternak yang terdiri dari sapi 283 ekor dan 267 ekor kambing. Salah satu warga dari Depok, Rusli mengatakan sangat senang karena daging dari warga LDI ditempatkan dalam besek dan tas ramah lingkungan, guna mengurangi penggunaan sampah plastik. Tidak bagus sih pakai plastik, ramah lingkungan juga bagus pakai besek, jadi bisa ditaruh buat apa gitu, lebih praktis lah, simple, detail. Selain menjadi momen saling berbagi, tebar daging kurban menjadi sarana silaturahim LDI Kota Depok dengan lembaga institusi keamanan pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Polres Metro Depok, Saimun. Terima kasih atas pengiriman hewan kurban ini, dan ini bukan kali yang pertama. Terus tebarkan kebaikan kepada masyarakat terlebih dengan pembinaan kekeamanan kepada masyarakat kami sebagai mitra DAI Kam Kikmas, Polres Metro Depok, dan LDII. DPD LDI Kota Depok berkomitmen menjaga lingkungan. Mereka terus berdakwah dengan memberi teladan dalam menangani masalah sampah plastik, agar Kota Depok kian asri dan terjaga lingkungannya. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton.